Salah satu formasi menyerang berikut ini mungkin akan jadi salah satu pilihan yang tepat buat tim kamu. Halo semua, pada video kali ini akan saya jelaskan bagaimana memainkan formasi 2-5-3. Meskipun formasi ini jarang sekali digunakan, namun tidak salah juga jika kita membahasnya. Dan sekaligus menjawab salah satu komentar dari sahabat kita untuk mengulas formasi 2-5-3. Nah disini akan saya bahas bagaimana memainkan formasi 2-5-3. Bagaimana pola dan pergerakan pemainnya, supaya lebih jelas silahkan simak video ini sampai selesai. Jika kita lihat, susunan pemain dari formasi 2-5-3 menempatkan 2 center back, 5 gelandang, dan 3 penyerang. Jelas dari susunan ini, terlihat bahwa formasi ini merupakan salah satu formasi menyerang. Formasi ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan formasi 2-3-5, yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Jadi jelas penempatan 2 center back, dia akan menjaga zona dan bertindak sebagai penyimbang atau sweeper. Sedangkan center halfback bertugas sebagai jangkar. Sekaligus mengatur serangan. Nah dari sini teman-teman bisa pahami, 2 center back bukan berarti tanggung jawab bertahan milik mereka berdua. Tapi juga jadi tanggung jawab center halfback. Oke teman-teman semuanya. Sebelum kita lanjutkan, jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, silakan tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa, berikan masukan di kolom komentar, dan kita bisa sama-sama belajar ke depannya. Oke teman-teman, semuanya kita lanjutkan lagi ya pembahasannya. Kita bisa lihat di sini, bahwa daerah ini, daerah fullback akan menjadi daerah operasi pemain jangkar. Jika pemain sayapnya lambat turun. Nah pemain jangkar di sini ditunjukkan oleh pemain yang bernomor 6. Jika pemain ini bergerak ke posisi fullback, maka gelandang yang lain harus mengisi posisi center halfback. Atau posisi jangkar. Formasi 253, saat melakukan medium defense, kita bisa lihat bahwa formasi ini bisa menjadi formasi 343. Dengan pemain jangkar menjadi center back. Untuk daerah ini, sudah pasti, daerah gelandang sayap yang memiliki dua tugas, bertahan dan sekaligus menyerang. Saat melakukan penyerangan, formasi 253, kedua sayap bisa langsung ikut menyerang. Dan formasi akan menjadi 235. Nah daerah ini, akan jadi antisipasi. Jika terjadi counter attack oleh lawan, maka gelandang serang yang bertugas lebih dulu menghalaunya. Jangkar sebagai cover dan center back menjadi gajona. Dua orang penyerang, kanan dan kiri, bisa mensiasati back lawan dengan cara menarik back lawan naik. Sehingga gelandang serang ataupun pemain sayap bisa menerobos masuk ke dalam pertahanan lawan. Serangan pada formasi 253, lebih bervariatif, bisa dilakukan dari tengah maupun dari sisi sayap. Mengingat, tiga gelandang serang dan tiga penyerang yang berada di tengah, dan dua orang gelandang sayap. Nah, ke transformasi, formasi 253. Saat melakukan pertahanan, formasi ini akan menarik dua gelandang sayap menjadi pemain fullback. Sedangkan pemain cangkar akan mengisi ke posisi center back. Sehingga formasinya akan berubah menjadi 523. Selain itu, formasi ini bisa menjadi 4141. Yaitu dengan menarik dua gelandang sayap menjadi fullback. Sedangkan penyerang kanan dan kiri menjadi penyerang atau pemain sayap. Bahkan bisa, formasi ini bisa menjadi 541. Yaitu dengan menempatkan jangkar menjadi center back. Formasi 253 juga bisa menempatkan dua gelandang bertahan. Satu gelandang serang yang dapat menggantikan posisi jangkar. Yang memiliki dua fungsi bertahan dan menyerang. Nah, baiklah teman-teman, semuanya untuk bisa menjalankan formasi 253. Dengan baik, diperlukan pemilihan dan penempatan pemain yang tepat. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan salam olahraga. Terima kasih telah menonton!